Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? Apa kabarnya semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehatu alfiat ya Oke student, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Mari kita awali dengan berdoa Yaudah angkat tenangnya Bismillahirrohmanirrohim Robi zidani rilman Warzuqani fahman Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehensive Amin Oke student, pada kesempatan ini Miss akan memberikan materi untuk kalian mengenai bagaimana sih Cara mengalihkan perkalian dengan cara bersusun Mari kita simak video berikut ini Baik anak-anak Boleh di atas, boleh di mana aja ya Kemudian lanjut ke Bilangan puluhan Atau sebelah kirinya Satu dikali empat sama dengan empat Ada simpanannya satu Berarti empat ditambah satu Sama dengan lima Lanjut ke Dua dikali empat Sama dengan delapan Karena tidak ada simpanan yang tadi ya Delapan Jadi hasilnya adalah Delapan ratus lima puluh dua Kemudian bilangan yang kedua Ada 36 dikali lima belas Caranya adalah Seperti biasa Kita kalikan bilangan yang paling kanan Atau bilangan satuan dengan satuan Enam dikali lima Sama dengan tiga puluh Nolnya kita simpan di bawah Tiga nya disimpan di atas Ya Kemudian Tiga dikali lima Sama dengan lima belas Ada simpanannya tiga Berarti lima belas ditambah tiga Sama dengan Delapan belas Next Enam dikali satu Sama dengan enam Kita letakkan di bawah delapan Agak menjorok ke belakang ya Kemudian ada tiga dikali satu Sama dengan tiga Kita jumlahkan Nolnya turun ya Karena tidak ada bilangan di bawahnya ini Jadi nolnya kita turunkan Kemudian delapan tambah enam Sama dengan empat belas Satu tambah satu Tambah tiga Sama dengan lima Jadi hasilnya adalah Lima ratus empat puluh Diingat Halurnya ya Jadi Enam kelima Kemudian tiga kelima Yang kedua Enam ke satu Kemudian tiga ke satu Itu caranya ya Baik anak-anak Sekarang kita akan membahas Soal yang ada di buku kalian ya Buka halaman Sembilan puluh empat Nah kita akan bahas Nomor empat A B C D Dan E Kita bahas soal yang Empat A Seratus empat puluh delapan Dikali lima Prosesnya adalah Kalian kali dulu Bilangan yang paling kanan Delapan dikali lima Sama dengan empat puluh Nolnya kalian simpan di bawah Empatnya simpan di atas Kemudian empat dikali lima Sama dengan Dua puluh Ada simpanannya empat Kita tambah Dua puluh Ditambah empat Sama dengan Dua puluh empat Empatnya disimpan di bawah Dua nya kita simpan di atas Kemudian satu dikali lima Sama dengan lima Lima ada simpanan gak? Ada berapa? Dua Kalau ada Berarti hasilnya lima Ditambah dengan dua Sama dengan tujuh Jadi Seratus empat puluh delapan Dikali lima Sama dengan Tujuh ratus empat puluh Next Seratus tujuh Dikali enam Tujuh Dikali enam Sama dengan Empat puluh dua Duanya kita simpan di bawah Empatnya ditetakkan di atas Kemudian Nol dikali enam Sama dengan Nol Ditambah simpanannya ada empat Nol tambah empat Sama dengan empat Simpan di bawah Kemudian Satu dikali enam Sama dengan enam Jadi Seratus tujuh Dikali enam Sama dengan Enam ratus empat puluh dua Soal selanjutnya Dua ratus sembilan Dikali empat Sembilan dikali empat Hasilnya Tiga puluh enam Enamnya kita simpan di bawah Tiga nya disimpan di atas Kemudian Nol dikali empat Sama dengan Nol Ditambah simpanan Ada tiga Sama dengan Tiga Kemudian Dua dikali empat Sama dengan Delapan Dua ratus sembilan Dikali empat Hasilnya Dua ratus sembilan Dikali empat Hasilnya Dapan ratus tiga enam Next Bilangan berikutnya Adalah Dua belas Dikali dengan Dua puluh lima Perhatikan alurnya ya Dua dikali lima Sama dengan sepuluh Nolnya kita simpan di bawah Satunya simpan di atas Kemudian Satu dikali lima Sama dengan lima Ada simpanannya satu Lima tambah satu Sama dengan enam Kemudian Alur yang kedua Dua dikali dua Sama dengan empat Simpan agak menjorok ke depan Kemudian satu Dikali dua Sama dengan dua Kita tambah Nolnya kita turunkan Karena tidak ada bilangan Enam ditambah empat Sama dengan sepuluh Satu ditambah dua Sama dengan tiga Dua belas Dikali dua puluh lima Hasilnya Tiga ratus Delas nombor Dua puluh tiga Dikali dua puluh empat Tiga dikali empat Hasilnya dua belas Duanya disimpan di bawah Satunya disimpan di atas Kemudian Dua dikali empat Sama dengan berapa Ya Delapan Ada simpanannya satu Berarti ditambah dengan simpanan Delapan ditambah satu Sama dengan sembilan Oke sudah habis ya Sekarang bilangan yang kedua Tiga dikali dua Sama dengan enam Dua dikali dua Sama dengan empat Kita tambah Dikannya kita turunkan Sembilan ditambah enam Sama dengan lima belas Satu ditambah empat Sama dengan lima Hasil dari dua puluh tiga Dikali dua puluh empat Adalah lima ratus Lima puluh dua Oke Syeden Semoga materi yang tadi disampaikan Bernanfaat ya Thank you for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax